Intro Sebelum masuk prosedur pengamanan, seluruh pimpinan dan anggota dewan maupun petugas yang akan mengikuti sidang paripurna wajib menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menggunakan masker. Selamat siang Ibu. Selamat. Ijin Ibu untuk edikatnya dikenakan. Oh iya, baik. Dalam mengamankan jalannya sidang paripurna, terdapat beberapa barang yang dilarang masuk dalam ruangan rapat, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, dan narkotika. Selain itu diperkenankan untuk cek temperatur suhu dan wajib menggunakan masker. Pengecekan suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan infrared termometer. Setelah tahapan prosedur pengamanan selesai, Bapak dan Ibu anggota dewan dapat menggunakan eskalator atau lift untuk menuju ke ruang sidang paripurna gedung Nusantara DPR RI. Selamat datang Ibu anggota DPR RI. Sesaat sebelum memasuki ruang sidang, pimpinan dan anggota DPR mengisi daftar hadir yang sudah dilengkapi dengan fitur barcode melalui aplikasi SIPERDANA wujud dari Parlemen Modern. Pimpinan dan anggota DPR RI yang telah mengisi data hadir selanjutnya dipandu oleh petugas persidangan menuju masing-masing kursi yang telah disediakan dalam ruang sidang paripurna. Sesuai protokol kesehatan, kursi anggota DPR RI satu dengan yang lain diberi jarak sekitar 2 meter. Anggota DPR yang tidak hadir secara fisik dalam ruang paripurna dapat mengikuti rapat paripurna tersebut melalui penggunaan aplikasi Zoom Meeting atau dapat menyaksikan jalannya rapat melalui live streaming TV Parlemen. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19 selama berlangsungnya rapat paripurna. Apabila kondisi darurat seperti gempa terjadi, bapak atau ibu anggota beserta mitra diharapkan tetap tenang. Petugas pengamanan yang tersedia akan memandu saat meninggalkan ruang sidang melalui pintu darurat terdekat menuju tangga evakuasi. Apabila terjadi kebakaran, tekan tombol alarm yang ada di hydrant box dan bila diperlukan, ambil air terdekat. Dalam rangka pencegahan COVID-19, gedung DPR RI juga telah dilakukan penyemprotan sterilisasi ruangan dengan cairan disinfektan secara berkala sebelum dimulainya sidang paripurna. Selama berlangsungnya rapat paripurna, baik anggota dan mitra kerja disediakan layanan kesehatan. Segenap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, selamat bersidang!